Monster Tanah Halo semuanya, aku adalah Oren dan ini adalah hasil penelitian dan analisis serta riset aku tentang Monster Tanah Setelah aku cari tau ternyata Monster Tanah adalah Monster Anomaly Level 2 yang sebenarnya anomali ini ada skala levelnya dari 0 sampai 10 dan Monster Tanah ini berada di level 2 Monster Tanah berasal dari Universe Tanah 04 Universe Planet Tanah 04 ini dulunya sangat subur itu banyak kekayaan alam tanaman pepohonan dan lain-lain, pokoknya sumber daya alamnya ini sangat melimpa tapi semua itu lenyap seketika dikarenakan kiamat yang terjadi pada planet tersebut penyebabnya kurang tahu ya tapi ya terjadi kiamat pokoknya dan penduduk planet Universe Tanah 04 yang kita sebut sebagai Monster Tanah itu sebenarnya ada nama jenis atau spesiesnya sendiri ya, kaum mereka ini disebut dengan kaum Tuja mereka bertahan hidup dengan cara menyerap energi pada alam tanah tumbuhan yang berada di planet mereka pada saat itu ya nah, mereka juga cara berkembang biaknya ini lucu dengan cara menanamkan benih ke tanah dan akan terlahir pipit bayi baru dari bangsa Tuja nah, pak tahu nih lain-lain juga nih menyerap terlalu banyak energi energi alam dapat membuat suatu ras Tuja berevolusi semakin kuat nah, tapi nih ya energi tanah di planet mereka itu bagi bangsa Tuja itu nggak terlalu kuat lah tapi energi tanah yang ada di planet Universe Bumi Fernalta ini sangat kuat jadi energi tanah di Universe Bumi Fernalta ini lebih kuat daripada di Universe Tanah 04 makanya monster tanah dapat berevolusi dengan mudah dan cepat gitu ya nah kalau monster tanah sendiri sudah hampir terancam punak lah karena nggak ada lagi energi alam yang bisa mereka serap lagi untuk ya untuk makanan mereka sehari-hari satu-satunya yang dapat membantu hal ini adalah dengan cara menyerap energi alam dari planet atau Universe lain tapi ya kebetulan ASEP membuka portal Universe dan ya begitu yang mana yang hal tersebut sedang dilakukan oleh monster tanah saat ini tapi ya dengan cara yang agak salah ya soalnya monster tanah ini malah punya sifat ingin menguasai dan memusnahkan Bumi Fernalta nah kelemahan bangsa Tuja sendiri ini sebenarnya mudah ini adalah api dan panas pokoknya ya ini pokoknya berhubungan dengan tanaman pokoknya apa saja yang dapat membunuh sebuah tanaman atau tumbuhan itu adalah kelemahan mereka kekuatan tentunya air dan alam-alam lain yang dapat diserak energinya oleh mereka nah jadi menurut kalian apakah monster tanah itu baik atau jatat sebenarnya dan juga kalian bebas berteori apa saja mengenai monster tanah silahkan silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah kolom komentar dan nanti tunggu episode selanjutnya dari episode serangan monster tanah terima kasih dan itulah hasil penelitian riset dari oran oran selamat menikmati selamat menikmati